Nangis itu tidak selamanya karena kita sedih, tapi bisa juga loh karena kita sedang capek, benar? Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kita hari ini akan membicarakan sebuah hal yang sangat powerful, bisa dibilang sangat kuat. Kenapa? Karena yang akan kita bahas di kali ini persis seperti apa yang dikatakan oleh saya sendiri di bagian depan tadi. Betul, kita akan menggunakan menangis. Tapi tenang aja, saya tidak memaksa kamu untuk menangis di hari ini, bukan. Tapi justru secara ilmiah dan masuk akal, gimana kalau kita renungkan bahwa ada kekuatan terbesar yang mungkin tersembunyi, yaitu kekuatan menangis. Seperti apa sih? Apakah kita harus jadi orang lemah dan nangis-nangis di video ini? Tidak. Saya akan menjelaskan kepadamu sebuah ilmu yang sayangnya tidak pernah diajarkan siapa-siapa. Baru di video ini bisa jadi. Ini menarik. Jadi begini, sebenarnya video ini terinspirasi ya teman-teman. Terinspirasi dari sebuah kisah yang saya tonton di Youtube. Ada seorang komedian yang dulu sempat populer di tahun 2000-an awal dalam sebuah acara TV. Kemudian komedian itu tiba-tiba muncul lagi ke publik dan memberikan sebuah pengakuan yang sangat membuat saya jadi tersentuh hatinya. Benar. Beliau ini ternyata adalah seseorang yang pernah mengalami mohon maaf pelecehan seksual dari usianya ketika kecil sampai beliau dewasa. Dan baru kali ini, beliau membeberkan rahasia kelamnya kepada dunia bukan untuk pamer, tapi justru untuk menginspirasi bahwa ada loh kepedihan seperti ini yang sedang dialami oleh saya, yaitu oleh beliau. Dari situ akhirnya saya terinspirasi teman-teman bahwa ada kekuatan terbesar yang sebanyak apapun kamu lakukan, itu justru bukannya membuat kita jadi lemah, tapi anehnya justru membuat kita menjadi kekuat. Benar. Hal itu adalah menangis. Gini. Saya mau tanya sama kamu, jawabnya dalam hati aja, tapi kalau mau ditulis di komentar juga boleh ya. Saya pengen nanya. Tidak peduli diri kamu laki-laki atau perempuan, Kapan terakhir kali kamu secara tidak jelas nangis sendiri di malam hari? Saya mau tanya. Kapan terakhir kali kamu tiba-tiba nangis sendiri di malam hari secara tidak jelas kenapa? Tulis di komentar kapan kamu mengalami itu. Nah sekarang coba kita pikirin bareng-bareng yuk. Kenapa sih kok kamu sebagai orang yang seharusnya bahagia itu bisa tiba-tiba nangis, bahkan diri kamu sendiri tidak jelas kenapa bisa mengalami itu? Bukankah harusnya, maaf, dengan apa yang kamu sudah punya harusnya mata itu tidak boleh berair ya, tapi kenapa tiba-tiba jadi berair, kenapa kita tiba-tiba nangis? Benar tidak tebakan saya bahwa sebenarnya kamu ada teman? Ada juga mungkin keluarga, alhamdulillah juga nih duitnya di bank ada lah ya, walaupun mungkin nggak bisa dibilang banyak-banyak banget, tapi ada lah gitu. Tapi aneh mas, kenapa saya tiba-tiba suka nangis sendiri setiap malam, bahkan suka sampai basah banget bantal saya karena menampung air mata yang keluar. Kenapa bisa begitu? Jawabannya gini, dengerin ya, kamu itu sebenarnya bukan nangis karena sedih, bukan loh, tapi diri kamu itu nangis karena sebenarnya capek. Nangis itu adalah sebuah pertanda kita itu lagi capek dalam hidup, benar nggak? Coba sekarang katakan kepada saya dari dalam hati aja. Benar nggak saat ini diri kamu itu sedang dalam keadaan capek? Emang diri kamu sedang berusaha menjadi orang yang kuat mungkin? Berusaha menghadapi semuanya dengan ketegaran, dengan badan yang lebih tegak, hebat kamu? Luar biasa, saya kagum. Tapi sadar ya, sehebat-hebatnya kita berusaha berdiri tegak, kadang-kadang kita harus mengakui, kita harus jatuh juga loh, harus capek juga loh, harus nangis juga, nggak peduli kita laki-laki ataupun perempuan. Betul apa tidak? Lihat diri kita sendiri. Nah sekarang, kalau emang benar apa yang saya tebak barusan, berarti di mata kamu sekarang tiba-tiba sudah banyak air yang menggenang nih. Atau jangan-jangan sudah banyak tetesan air mata yang keluar. Entah kenapa. Silahkan kamu basuh dulu air matamu pakai tisu atau pakai lap sambil saya menjelaskan kepada kamu sebuah nasihat yang bijak yang insya Allah dari saya sebagai sahabat dekat kamu nih secara virtual bisa memeluk kamu. Gini. Sabar ya. Hidup itu kadang-kadang yang paling bikin capek justru bukan ketika kita ngangkatin barang. Benar. Yang paling bikin kita capek itu adalah harus ngadepin orang dan ngadepin diri sendiri. Saya ulangin. Yang paling bikin kita capek adalah capek ngadepin orang, menghadapi orang, dan capek menghadapi diri sendiri. Benar apa tidak? Kita mulai dari ngadepin orang dulu deh. Kalau kita ngadepin orang, yang paling bikin kita capek itu adalah kemauan orang yang banyak banget kan? Betul nggak sih? Orang tuh maunya banyak banget, nggak ngertiin kita tuh lagi dalam keadaan berusaha lagi, lagi dalam keadaan memperbaiki kekurangan kita lagi, betul nggak? Emang sih kita punya kekurangan, kita masih banyak hal yang harus diperbaiki gitu ya, tapi apakah itu berarti menjadikan kita sebagai orang yang terus-menerus ditunjuk sebagai seorang yang seolah-olah selalu salah di mata mereka? Capek ya? Capek ya kalau kita menghadapi orang yang tidak bisa memahami kita. Capek yang paling lelah adalah bukan menghadapi mereka doang, tapi justru ngadepin siapa? Orang yang dicermin. Betul, diri kita sendiri. Coba sekarang lihat diri kita sendiri deh, amati tubuh kamu sekarang. ada nggak dari badan kita ini yang sebenarnya pengen kamu usap pakai tanganmu sendiri karena kamu kasihan? pernah nggak diri kamu ngerasa di bagian badan ini mas, saya tuh paling nggak puas? Saya tuh sebenarnya pengen banget meluk diri saya sendiri mas, karena saya tahu badan saya itu udah semakin lemah dihakimi orang, dicacimaki orang, bahkan kadang-kadang yang paling sering mencacimaki itu diri saya sendiri. Saya sering kali nggak pernah puas mas, dengan tubuh saya yang seperti ini, badan saya yang seperti ini, otak saya yang seperti ini, hidung saya yang seperti ini. Saya nggak pernah puas. Bahkan jujur, sepertinya kamu sering deh. Sering banget ngebandingin dirimu dengan orang lain yang lebih oke. Dengan orang lain yang lebih beruntung, betul apa tidak? Kemarin saya dapet DM. DM dari seorang perempuan yang dia itu protes kenapa sih orang-orang cantik itu dapet privilege atau hak istimewa sementara saya nggak. Kenapa sih kok cewek cantik begitu? Kenapa cewek cantik begitu? Begitu saya lihat fotonya, dia nggak jelek, teman-teman. Tapi dia menjelek-jelekan dirinya sendiri. Sama nggak kayak kita? Kita kadang-kadang sama kan seperti cewek yang curhat tadi di DM. Kita bukannya malah pengen membuat hidup kita lebih baik. Tapi kenapa sih kok kita sering banget nganggep diri kita tuh kayaknya mohon maaf ya seperti sampah dibandingin orang lain. Padahal nggak pernah tuh ada yang bilang kita jelek. kalaupun ada nggak sampai seratus orang. Kenapa sih? Kenapa kita menyampahkan diri sendiri? Itu kan yang bikin capek. Nah, sekarang gini teman-teman. saya punya sebuah kalimat emas yang harus kamu pahami karena ini ilmu ya. Ilmu yang insya Allah saya izin Tuhan berharga untuk hidup kamu. Bahkan bisa kamu bawa sampai kamu nanti tua. Kamu harus tahu, teman-teman. Apa yang kita kejar itu bukan yang kita mau. Saya ulangi. Apapun yang kamu kejar saya nggak tahu apa itu. Prestasi kah, gaji besarkah, jodoh kah, pujian. Saya nggak tahu. Yang saya tahu apapun yang kamu kejar saat ini dengerin deh. Itu bukan yang kamu sebenarnya mau. Bukan. Bukan. Saya ulangi ya. Bukan. Yang kamu mau apa? Yang kamu mau itu sebenarnya cuma satu. Diri kamu tuh harusnya tahu beda loh antara sepi dan kesepian. Pernah nggak kamu merasa seperti orang yang kayaknya nggak punya siapa-siapa padahal temannya lagi banyak? Pernah nggak kamu ngerasa sendiri di tengah keramaian? Pernah nggak kamu ngerasa sendiri di tengah sebuah hubungan asmara yang sebenarnya harusnya oke-oke aja gitu? Pernah? Kenapa bisa merasakan seperti itu, Mas? Jawabannya, karena sepi dan kesepian itu dua hal yang berbeda loh. Sepi itu adalah artinya ketika kita berada dalam sebuah keadaan yang tidak ada siapa-siapa. Itu sepi. Tapi kesepian itu nggak ada hubungannya sama sepi. Kesepian itu sebuah perasaan di mana kamu merasa sendiri padahal di sekitar kamu banyak orang. Nah itu loh. Diri kamu itu sebenarnya butuh pengertian beda sepi dan kesepian tadi. Supaya apa? Kamu tahu bagaimana cara mengobatinya. Mas, kalau gitu saya sekarang harus ngapain, Mas? Yang harus kamu lakukan adalah begini. Pertama, diri kamu jangan pernah membuat tubuhmu menjadi lelah lagi, jadi capek lagi. Caranya gimana, Mas? Pertama, orang lain itu jangan dilihat, jangan didengerin. Orang mau ngomong apa juga nggak akan nyakitin kok kalau kita nggak dengerin. Orang mau nulis apa juga nggak akan nyakitin kok kalau kita nggak baca. Betul apa tidak? Kenapa saya bilang gini? Karena rata-rata di zaman sekarang nih yang paling membuat kita sakit hati adalah apa yang ada di handphone. Betul apa tidak? Ayo. Kita ngelihat social media di handphone. Kita baca, kan? Kalau nggak ngebaca, sakit nggak? Nggak, Mas. Nah, itu. Iya nggak? Kita ngelihat apa lagi? Voice note dari orang yang ngeselin gitu. Misalnya mantan lah atau siapa gitu. Kalau kamu nggak dengerin, nggak sakit hati kan? Iya, Mas. Yaudah. Mas, tapi kan kalau emang saya nggak sengaja baca gitu ya, Mas? Atau memang harus ketemu ya mau gimana lagi, Mas? Nah, itu pilihan kamu. Pokoknya saya simple, sederhana. Nggak akan nyakitin tuh sesuatu hal yang nggak bisa kita baca atau nggak bisa kita denger. Orang mau ngomong apa soal kamu, bodo amat. Nggak usah didengerin. Orang mau nulis apapun tentang kamu, nggak usah dibaca, bodo amat. pakai prinsip sederhana itu kamu tidak akan sedih lagi di kemudian hari, nggak akan capek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang pengen nangis, jangan ditahan-tahan dong. Lebih bagus kamu menangis bombay satu hari, tapi besoknya lega, daripada kamu tahan-tahan hanya karena takut dibilang lemah, tapi besoknya nangis lagi, nangis lagi. Saya pernah bilang di beberapa video ya, kalau kamu penonton pagar kehidupan lama, saya bilang menangis itu adalah obat. Justru kenapa bayi itu lahir harus langsung menangis? Karena dengan bayi menangis, oksigennya jadi lancar. Betul nggak dokter? Iya kan? Kalau dia nggak nangis, bahaya itu bayi. Begitu dia nangis, oksigen lancar. Tapi kenapa harus menangis, mas? Karena Tuhan pengen ngasih petunjuk bahwa menangis itu adalah solusi nanti ketika kamu dewasa. Supaya badan kamu dapat oksigen kehidupan, oksigen batin. Sadar nggak? Jadi nggak peduli nih, kamu sekarang laki-laki atau perempuan udah merasa dirinya tua atau mungkin dewasa, tetap butuh nangis. Ketika mau nangis, cari ruangan sendiri, sambil berdoa, nangislah di situ sepuas-puasnya tanpa ditahan. Udah, itu aja. Renungkan deh. Hal yang sederhana ini saya jabarkan di video ini aja. Sederhana pada hal ini. Tapi kamu sudah mulai menganggukkan kepala. Sudah mulai tersenyum dikit tuh bibirnya. Untuk bisa mengatakan, ini dia yang saya butuhkan. Saya setuju dengan ini semua. Betul? Praktekan ya. Jadikan video ini sebagai teman dan obat untuk kamu. Tonton video ini berulang kali. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. selamat menikmati. Bye-bye. S Daman S naek S pao S S Terima kasih.